Selamat salam baik kita semua Selamat salam Shalom Puji Tuhan Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Atas segala berkat Dan kasih Tuhan yang masih Menuntung kita Di segala perhubungan kita Mulai dari awal, dari pagi Hingga pada jam berbahagia Pada jam berbahagia Kita bersyukur Kiranya roh Tuhan yang selalu Menuntung kita dengan rohnya Menuntung hati dan pikiran kita Agar kita boleh Mendengar perhubungan Tuhan Dengan senang hati Dan juga Menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih Kami ucapkan kepada Diakones dan juga Diakones yang sudah membawakan Laku perjian Biarlah itu boleh mengangkat iman Ke orang kita lebih dekat kepada Tuhan Mari kita kerja bagi Tuhan Dengan senang hati Dengan senang hati Jadi tanpa ada percaya Jadi senang hati Supaya menjadi berkat Dan yang kedua Terima kasih kepada Saya akan membawakan khutbah Saya sendirikan sejarah Saya lebih sering berhubungan Tapi tidak apa-apa Karena dengan berhubungan Memang bisa satu Menurut-menurut saya baca Alkitab ini Tapi kalau tidak ada berhubungan Atau sekolah sabar Sekilas saja saya baca Alkitab ini Tapi kalau disuruh berhubungan Berhasil lebih dari tiga kali Dibaca Siapun Berhasil disuruh berhubungan Kalau memang dipersiapkan Tidak pernah Serta dibacanya berhubungan Gak tahu Laku hanya Tapi Bisa kita disuruh Saya berhubungan Berhubungan Sama sore Sama kami duduk Ibu pendeta merhubungan Kata memasihati Aku protokol Kata tanya Kalau masih aku berhubungan Berhubungan tiga Saya berhubungan Tapi tidak apa-apa Kalau saya nanti Menolakkan Tidak mungkin lagi Yang lain Saya bisa Ayo-ayo-ayo Melayani Jadi Kata memasihati Saya belum pernah juga Protokol Kata tanya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ibu-ibu yang muda Tidak apa Kalau disuruh Mengambil bagian Jangan pernah menolak Jangan pernah menolak Karena itu akan menjadi Berkat dari kita Hanya ada Inti saja Anak-anak juga Sudah kita lakuin Jadi Di saat kita Menolak sekali Ini bekal Nanti kita Sudah susah Untuk menerima Anggap aja Setiap kita Disuruh Ambil bagian Itu adalah Menjadi berkat Bagi kita Amin Amin Terima kasih Baiklah pada hari Salat ini Judul Potbah yang Berserah 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 Dalam Penderitaan Tadi ayat Dikatakan Terima kasih sekali biasanya di acara-acara penghiburan saya juga tidak gimana kita menganggap kebahagiaan suatu penjualan gimana kita membuat satu kebahagiaan penderitaan tetapi dikatakan kalau ada seperti ini kita anggap itu masalah atau penjualan atau itu penderitaan itulah uji yang terhadap iman kita dan disitulah kita tahu iman kita itu menuntung atau menghasilkan apa ketekunan bisa kita ada masalah sedikit atau kita anggap itu suatu penjualan kesensaran itulah yang menjadi apa batu loncatan baik kita menghasilkan ketekunan iman kita kita akan belajar kisah ayu mungkin sering kita ingat kalau orang tua sekarang mungkin sudah pernah ingat kisah ayu oh misalnya ayu itu itu ya begitu saat ini dia ini dia begitu lah tetapi kisah ayu ini adalah bukan domen atau domen itu hanya enak di dengar atau hanya sebagai satu cerita-cerita tetapi ini adalah benar-benar terjadi jadi maksudnya ini dipisahkan atau dituliskan di dalam Alkitab ayu hidup berumur seras sepuluh tahun lamanya itu terkenal sepuluhnya ayu ketula ayu 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 Orang yang saleh, jujur, takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Jadi saleh, jujur, takut, takut akan ala dan menjauhi apa? Kejahatan. Inilah tabiat atau sikap daripada setayu. Orang saleh, orang jujur, takut akan ala dan yang namanya kejahatan. Yang menjauhi segala kejahatan. Ayu adalah pria sejati. Ia seorang suami yang baik. Ia juga seorang ayah yang setidak. Jadi sah-sahistrinya ada anaknya tujuh laki-laki dan tiga perempuan. Anak-anak, dengar ya. Dalam pekerjaan Ayu, dia seorang pengusaha yang jujur. Makanya dia sukses ya. Hidupnya adalah teladan bagi semua orang di Jamanan. Jadi hidup si Ayu ini teladan semua orang di Jamanan. Jadi kalau dulu di kampung, terdapat besar pengusaha yang jujur, misalnya seperti itu. Jadi orang-orang pengusaha kenal di Jamanan. Ia telah ada menjadi contoh. Kesanianannya diakui oleh ayah. Di ayah di Pasar 8.2.13. Nah, tadi si Ayu adalah seorang pengusaha. Jadi bisnis Ayu itu ada di sektor penerakan kewangan tanah transportasi. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia mempunyai banyak kekayaan. Sudah sampaikan tadi apa? Banyak kekayaan. Bayangkan saja, 7.000 ekor kambing domba. Itu tertulis di dalam kita. 3.000 kunta. 5.500 pasang atau 7.000 ekor lembut. 500 kelendai betina. Jadi si Ayu ini boleh dikatakan apa? Milioner. Ya, milioner. Jadi sangat kaya. Boleh dikatakan di dalam kita sekarang ini kaya-kaya. Coba yang terhadap 7.000 ekor kambing. Kali 1 juta aja, 2 juta kambing se-ekor sekarang ini dikaryakan sudah berapa? 3.000 kunta. Kalau kita kari-kari-kari itu dikaryakan itu dikaryakan itu dikaryakan sebagi apa? Transportasi. Transportasi. Di jalan bulu rumah ada apa? Transportasi. Jadi yang dibuat transportasi itu adalah apa? Kuntar. 3.000. Lalu 500 pasang lembut. Ini juga dibuat untuk membajak sawah. Ada juga betinanya dibuat untuk diperas. Kebukai susu. Jadi ibu sudah ada keras ini susu ya. Jadi ini adalah seorang nama. Beli Umar ke-9.000. Dia adalah seorang nama. Seorang yang kaya materi dan juga kaya apa? Rohani. Jadi kalau sekarang orang bisa saja kaya, tetapi tidak kaya apa? Rohani tidak saleh. Alkitab mencatat, hanya sedikit orang saleh yang memiliki kekayaan. Kenapa? Kekayaan bisa dimiliki setiap orang, tetapi kesalahan tidak bisa didapat setiap orang. Kesalahan berguna bagi setiap orang, tetapi kekayaan merugi atau bahaya bagi sebagian orang. Jadi kekayaan itu bisa memiliki kekayaan, bisa jadi malapetan. Mereka yang hidup saleh, bisa hidup tanpa kekayaan. Tetapi mereka yang punya kekayaan, selalu sekali tidak bisa hidup tanpa kesalahan. Karena kenapa? Karena pikirannya selalu kemana? Oke, harus tanya. Ya, jangan di mana katakan, di mana kamu berada di sini juga Pak. Nanti kamu berada. Jadi, tetapi si rayu bisa hidup, bisa hidup saleh, bisa hidup raya, raya-raya. Bumurnya dari ini. Nih, sesudah dia mempunyai semua itu, datanglah seta, seta, iblis. Di ayat 6-12, saya katakan, si ayah tidak pernah ditambah di dialog antara seta dengan Tuhan. Ya, dia mempunyai, dia tol. Jadi, pujian angkat-angkat ayu membangkitkan kekidaksenangan dalam diri iblis dan juga sekaligus fikmah. Kenapa? Dikatakan Tuhan, ya Allah. Waktu iblis datang dikatakan, kau dari mana? Saya berdiri menjelajah di dunia, dikatakan. Lalu, kau lihatkah hamba kursi ayu itu? Kata Tuhan kepada iblis. Dia adalah seorang yang salah, seorang yang jujur, seorang yang takut kepada Tuhan, katanya. Apa yang dikatakan iblis? Ya. Karena kau, yang dikatakan? Karena kau apa? Karena semuanya kau berikan sama dia. Memanggari dia, katanya. Lengkap semua harta miliknya, kau berkati dia. Makanya ini apa dikatakan? Setia kepada Tuhan. Ya. Lalu apa dikatakan? Apa yang dikatakan iblis itu lagi? Ya. Kalau kita tidak mengalami bencana itu, bencana itu disebabkan oleh karena Allah memagai kita dan kita. Itu yang seperti tadi yang dikatakan saya bilang. Keperastinan dalam hal apapun disebabkan berkat Tuhan. Jadi, berkat Tuhan ya. Di dalam masalah 12-12-1. Jika luar Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika luar Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Di dalam Mangsa sebulai 22 Berkat Tuhan lah yang menjadikan Kaya, susah payah Tidak akan ditawainya Jadi sekarang susah-susah Sebenarnya tidak pernah Tidak pernah Apa dikatakan dia 12 Jadi waktu Setan katakan Apabila disalahkan kepada Tuhan Karena kau berkati Nyasya ibu-ibu Karena kau berikan semua Kau berikan kekayaan Kau berikan semua Makanya dia takut kepada Kau dia jujur atau saling Tapi katakan dia 12 Dikatakan di Tuhan Nah, segala yang dipunyainya Pada dalam kuasa Hanya janganlah Kau ngururkan tangan Tanganmu terhadap dirinya Kemudian bergilah Iblis dari hadap Tuhan Jadi Oke, kata Tuhan Kalau ini Kau bilang Segala yang dimiliki Serayu Ada dalam kuasa Katanya Tetapi jangan Kau apa Terhadap dirinya Itu yang pertama Dikatakan Tuhan Lalu Lalu pergilah setan Itu apa Kepada si Air Ya Jadi Iblis tidak mempunyai kuasa Terhadap manusia Sampai Allah Mengijinkannya Iblis tidak mempunyai kuasa Terhadap manusia Sampai Allah Mengijinkannya Boleh ya Tidak ada Tetap Dibaca di Layup 1 Ayat 3 Ke Sabtu 22 Setan tidak memberi Waktu untuk pulih Dari suatu pejuan Seluruh pejuan Yang mereka datang kepadanya Ia bilang Seluruh ternak Juga semua anak-anaknya Bencana-bencana itu Datang secara Susur Menyusur Dengan cepat Biasanya Kedentara Kesusahan Akan jauh Lebih sukar Untuk ditampung Pada saat Mereka datang Secara Berkutur Dan cepat Nah Jadi Sewaktu Iblis Pergi Ya Waktu Tuhan katakan Oke Sekarang semua Yang dimiliki Si Ayu Itu dalam Kuasa Lalu dia berjumpai Waktu Waktu penjaga Sapi Yang Nenu Sapi Dibutang Ebi Padang Murung Tiba-tiba Datang Orang Orang Segera Orang Segera Mereka datang Mereka semua Di Mereka semua di Adalah Tanya mata Berperangguan Dipukuli Sama penjaga Penjaga-penjaganya Semua Habis Dimatikan Hanya Satu yang Yang Lumput Dikatakan Dia datang Kepada Saya Tuhan Tuhan Begini Begini Jadi Semua Sudah Habis Sapi Lembus Sudah Habis Semua Penjaga-penjaga Semua Sudah Dimunuh Hanya Aku Sendiri Yang Lumput Supaya Aku Bisa Mengulitahukan Kepada Tuhan Gunung Selesaian Dia bicara Datang Lagi Satu Orang Orang Yang Katakan Tuhan Katanya Tapi Waktu Lembu Sapi Membajak Dan Juga Lembu Petina Perang Susunya Ya Datang Lagi Orang Dari Nasri Semua Di Habis Katanya Penjaga-penjaga Ini Semapa Dipukul Hanya Aku Sendiri Yang Lumput Dan Lumput Yang Misal Muka Mempertaukan Kejadian Ini Kepada Tuhan Belum Selesaian Bicara Tiba-tiba Datang Lagi Satu Lagi Menyusun Lalu Belum Selesaian Bicara Datang Lagi Tuhan Kepanya Waktu Ajam Makan Ajaran Makan Makan Dan Minum Di rumah Anak Suluh Lumput Kebetulan Di situ Mereka Anaknya Semua Anak Lagi Anak Perempuan Dan Juga Saudara-saudaranya Tiba-tiba Ketanya Dan Anil Ribut Anil Sangat Ketua Meledak Rumah Itu Akhirnya Apa Rokok Akhirnya Rokok Dan Semua Orang Yang Didalam Bapak Mati Hanya Satu Orang Yang Lumput Itulah Yang Bisa Memberikan Apa Memberikan Mempertahankan Hal itu Pada Tuhan Ada Satu Orang Sebagai Saksi Dibuat Untuk Memberitakan Atau Memberitahukan Bayangkan Saya Saudara-saudara Empat Hal Bertuk Turut Kejadian Tidak Tidak Duga Datang Pada Waktu Yang Bersama Semua Hak Pemilik Yang Ludis Anak 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 Yang Juga Mati Apalah Yang Ada Di Pertiraan Sekali Apalah Ada Kalau Kita Seperti Ini Jangan Hanya Sedikit Saja Kuasa Kita Sudah Mengeluh Tetapi Ini Satu Pelajaran Baik Tuhan Ya Apa Yang Dilakukan Oleh Sekali Dimanakah Tuhan Itu Ya Pada Waktu Itu Kenapa Semua Terjadi Kenapa Semua Bertuk Masalah Itu Terjadi Malaikat Tuhan Malaikat Tuhan Berkema Di Orang Yang Takut Dia Lalu Melubuhkan Malaikat Di Mas 91 Ayat 7 11 Walau Seteluh Orang Berkali Sisimu Dan 10 Orang Diselah Kenanmu Tetapi Itu Tidak Akan Menempat Engkau Hanya Menempat Menempat Dengan Matamu Sentiri Dan Melihat Pembalasan Kenada Orang Orang Pasir Sebab Tuhan Tidak Tempat 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 Perlindungan Yang Menghati Tidak Tidak Tempat Perlindungan Malah Petaka Tidak Akan Menempat Dan Tuhan Tidak Akan Mendekat Kepada Temam Sebab Malaikat Nya Akan Dperintakannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalan Nah Ini Ayat Ini Pena Dengar Si Ayat Walau Seriku Orang Berkisimu Sebelum Bidu Sebelah Nam Nah Kalau Tuhan Tidak Dijinkan Kita Untuk Mengalami Masalah Atau Mengalami Penderitaan Itu Tidak Bukan Terjadi Kalau Kita Ingat Di Masa Masa Panggit Ya Di Tahun Tahun Sebelumnya Tahun 2020 Yang Paling Parah Banyak Orang Yang Menderita Ya Banyak Menderita Banyak Yang Kena Tapi Walaupun Banyak Yang Kena Kalau Tuhan Tidak Menjinkan Kita Untuk Mengalami Itu Kita Juga Tidak Akan Pernah Kena Virus Dan Kalau Ada Pondisi Lian Seperti Peneggolan Lian Pernah Mengalami Dan Itu Untuk Apa Mengasihkan Ketekunan Iman Artinya Di Saat Situ Jadi Semakin Dikatakan Kepada Tuhan Disatia Mungkin Menderita Apa Banyak Itu Virus Contohnya Atau Ada yang Itu Adalah Contoh Saja Di Ayat Satu Ayat 20 Sampai 22 Dikatakan Ayat Setelah Ayat Mendengar Semua Kejadian Itu Secara Berturut Apa Yang Dilang Kasi Ayat Dikatakan Di Ayat 20 Sampai 22 Ayat Memoyahkan Jualnya Dan Mencukur Rambungan Dipoyahkan Jualnya Ya Lalu Ayat Menyembah Tuhan Dia Bukan Lalu Dari Tuhan Tetapi Apa Yang Dikamkan Ayat Menyembah Tuhan Apa Yang Aku Meliki Tuhan Yang Memberikan Ya Dikatakan Ini Dikatakan Apa Yang Kumiliki Tuhan Yang Memberikan Inilah Yang Dikatakan Waktu Dia Mendengar Banyak Yang Sili Berganti Penderitaan Yang Dia Lalu Kata Ayat Tak Tak Pernah Terpikir Oleh Untuk Memutuk Rampok Rampok Pada Pasir Tak Pernah Terpikir Oleh Untuk Memutuk Menjaga Menjaga Pembatasan Tak Pernah Terpikir Oleh Untuk Memutuk Pelayanya Sendiri Yang Bodoh Yang Sekarang Terpaling Tak Bernyawa Karena Tidak Menjaga Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Dan Dan Tuhan Saja Harus Dicari Penjelasan Dari Peristiwa Peristiwa Anak Jadi Walaupun Itu Semua Terjadi Dia Tidak Menutuki Karena Dia Tidak Berjajah Yang Bagus Karena Dia Tidak Begini Karena Dia Tidak Begini Dia Tidak Menutuki Semua Itu Tetapi Dia Datang Kepada Tuhan Menyembah Tuhan Dia Katakan Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Yang Menang Dan Tuhan Tuhan Selain Harus Dicari Dalam Perjelasan Peristiwa Peristiwa Jadi Tuhan Dia Cari Yang Dia Tanya Tuhan Ada Disini Selamat Menutuki Sematakan Ada Lalu Disumpal Untuk Berkata Puji Tuhan Pada Waktu Ia Mengambil Daripada Waktu Ia Memberi Benar Tidak Lebih Senang Kita Saat Kita Mengambil Atau Menerima Sesuatu Mengatakan Puji Tuhan Daripada Desa Kita Kehilangan Sesuatu Kita Bahang Ayu Membuat Setan Kalah Nah Kita Bahang Ayu Membuat Setan Kalah Jadi Dia Menang Ini Berupakan Kasus Yang Jangan Terjadi Bahkan Dalam Pengalaman Dari Setan Setan Berpikir Dia Akan Berhasil Setan Sangat Kecewa Barukan Ini Yang Menemukan Orang Yang Mengasih Alah Melebihi Harta Dunia Tetapi Ayu Tidak Menutuki Tuhan Sekalipun Semua Atau Kehilangan Semuanya Dia Tidak Pernah Menutuki Tuhan Kehidupan Ayu Membuktikan Kata-kata Setan Itu Sal Ya Kata-kata Setan Sal Di Dalam Ayu 1-6 Tuhan Membanggakan Kesalahan Dan Ketekunan Ayu Di Hadapan Inggris Jadi Tuhan Maksakan Ini Hambaku Yang Salah Yang Jujur Katanya Yang Tahu Tuhan Dan Tidak Berlaku Kejahatan Di dalam Ayat 4-5 Dikatakan Tetapi Setan Melakukan Kehidupan Terima Tuhan 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 pada setan untuk menyerang diri ayu, tetapi lagi-lagi memberi kelasan dengan mendalamnya untuk mendalamnya untuk membunuh ayu Allah tidak memberi beda diusahaan mutlak pada setan dan menyerang diri ayu, jadi sewaktu setan sewaktu dia kehidangan semua harta berbeda tetapi dia tidak apa menguntungi Tuhan, lalu datang lagi sifis, oke dia tanya, sekarang katanya, kalau kau jalan tubuhnya, tanah dimaksudnya kesehatannya, pastilah dia menguntungi engkau, kata setan, kepada Tuhan, oke kata Tuhan sekarang semua kesehatan saya berbeda dalamnya dalam kelasanmu, tetapi apa yang dikatakan jangan kau duduk, artinya jangan kau ambil penyawaan kita lihat kesehatan daripada ayu mengapa Allah tidak mengizinkan ayu mati sudah sangat menderita menderita kenapa ya yang pertama kalau ayu mati maka tidak bisa dimuktikan bahwa tubuhan setan di dalam ayat 4 dan 5 itu salah yang tadi ya kalau kita baca lalu yang kedua kalau ayu mati maka tujuan pengajaran rakitab bagi ayu akan sia-sia jadi pengajaran rakitab yang sudah diperlejarkan ini akan sia-sia kalau ayu mati cerita ini tidak akan bisa menjadi teladan bagi kita jadi tidak bisa menjadi pelajaran bagi kita kalau ini menjadi contoh kalau sayu mati di dalam ayat 7 dan 8 kemudian iblis pergi dari alat Tuhan lalu ditimpannya ayu dengan bara yang busuk dari kelapa kami sampai ke batu kepalanya ayat 7 ya boleh nanti dibaca kalau lihat ke 8 lalu ayu mengambil ke pinggir untuk menggaru-garu badannya sambil duduk di tengah-tengah nah dan puas setan hanya dia mengambil semua harta sia-sia dia buat dia sakit yang sangat-sangat mengirikan bayangkan saja bara yang busuk mulai dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya kira-kira seperti ini ya kira-kira seperti ini semua seperti bisun-bisun yang terluka beberapa komunikator orang kita menyebut penyakit 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 yang diberi penyakit 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 puspa atau lepang lepang periasis atau kaki gajah melalui cacar api namun yang pasti penyakit selu ini tidak diketahui naranya karena bergabung dengan beberapa penyakit arkitar katakan penderitaan ayu sebagai berikut bisun yang berganak dan merayam di ayu 2 ayat 7 inilah penderitaan selu biar kita bisa bandingkan ke dalam diri kita sudah seberapa besar masalah yang kita hadapi apakah kita semakin dekat apakah kita semakin jauh badannya terasa sangat gatal sehingga digalut dengan beling itu di ayu 2 ayat 8 mengalami perubahan pada kulit wajah yang mengakibatkan wajahnya cacat katakan dialita itu sampai temannya saja tidak mengenali si ayu piling karena wajahnya berubah membuat hilang nafsu makan rasa takut dan depresi bisul-bisul yang terbuka bergeropek bercah dan keluar tanah kita bayangkan itu yang bergeropek nah berikut cacing timur pada luka luka itu kita bayangkan cacing timur pada luka luka itu pengalaman yang di dalam korona yang di dalam warga itu teman-tahun di dalam kumpul berbualan